Intro Pemirsa Presiden Sosialobambang Yudhoyono meminta revisi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dapat memuat pemenang bagi Presiden untuk bisa memberikan sanksi bahkan memecat kepala daerah yang berkinerja buruk. Mengapa kepala negara merasa perlu memiliki kewenangan itu? Benarkah selama ini kepala daerah berseberangan jalan dengan pemerintah pusat sehingga perlu dilakukan pengawasan dengan konsekuensi penjatuhan sanksi? Lalu pemerintah akankah aturan ini mengembalikan sentralisasi kekuasaan di tengah gelora atau nomor daerah saat ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Saud Sitomorang Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kebupaten Seluruh Indonesia yang juga Bupati Kutai Timur, Isran Nur dan Peneliti Otonomi Daerah dari Lipi, Siti Zuro Dan pemerintah sebelum kita mengikuti diskusi kita kali ini saya ajak Anda untuk melihat tayangan di mana Presiden menganggap banyak kepala daerah yang berkinerja buruk bahkan jarang berada di daerahnya Melalui RU Pemda, perbaikan otonomi daerah akan dilakukan Kita simak penyataan kepala negara dalam rapat terbatas yang digelar kemarin Kemudian ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara Kita sering mendengar saudara mengikuti di media masa Sejumlah kepala daerah dinilai memiliki kinerja yang buruk Dinilai sebagian yang lain memiliki disiplin dan perilaku yang tidak baik Nah, belum ada aturan yang tegas dan jelas untuk mengatasi permasalahan itu Saya sering memberikan penghargaan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selama ini Boleh dikata sering Tetapi jika ada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekali lagi berkinerja buruk dan berdisiplin tidak baik kewenangan Presiden tidak ada Saya bisa memberhentikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Memberhentikan sementara Manakala yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwah Kemudian begitu berlaku tetap diberhentikan secara permanen Apa harus menunggu seseorang ditetapkan sebagai terdakwah Padahal kinerjanya buruk Pembangunannya macet Disiplinnya rendah Jarang berada di tempat Dalam sebulan mungkin hanya seminggu di tempat Yang tiga minggu tidak di tempat Bagaimana mungkin Pemerintahan akan bagus Sesuai dengan aspirasi rakyat Pembangunan juga berlangsung dengan baik Untuk mengubah Nasib dan masyarakat depan rakyat kita Baik pemirsa kita langsung diskusi dengan narasumber kita Selamat datang Pak Saud, Pak Isran, dan Prof. Biwik Terima kasih sudah bergabung bersama kita Saya biar adi dulu ke beliau dulu ya Pak Lebih bebas nilai nanti Bagaimana Bumi mencermati curahan hati Kepala Negara kita Yang baru saja kita simak bersama Iya Otonomi daerah itu sudah dilaksanakan Sejak 2001 sampai 2014 saat ini ya Dan akan terus ke depan Jadi kalau evaluasi katakan 10 tahun Pak SBI memerintah Itu kan sudah panjang sekali Dan kita memang melihat katakan ya Sejak 2001 sampai 2014 sekitar jalan 14 tahun Otonomi dalam arti betul-betul diberikan payung Undang-undang pertama adalah 22 tahun 1999 Dan yang direvisi 32 tahun 2004 itu Itu menunjukkan memang sebagian besar belum mengembirakan Nah tentunya belum mengembirakan dalam konteks ini Ada hubungan yang hirarkis Jadi harus dibedakan Satu sisi memang otonomi daerah Tapi otonomi tadi tetap dalam koridor unitary state Negara kesatuan kita Itu ya Bahwa disentrasasi otonomi diberikan Itu karena alasan rentang kendali Dan memberikan keleluasaan kepada daerah Untuk bagaimana mereka melakukan gitu ya Pembangunan daerah baik melalui yang biasa Maupun menerobos Untuk inovasi-inovasi Sehingga daerahnya itu maju Dan rakyatnya berdaya Itu intinya sebetulnya Nah dalam konteks kalau tidak jalan Siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya kementerian dalam negeri Atas nama pemerintah nasional Inilah kementerian yang betul-betul Punya otoritas untuk menata daerah Sekaligus ikut bertanggung jawab Daerah ini maju atau tidak Nah karena ada alasan berjenjang Tentunya koordinasi bimbingan dan pengawasan Diberikan oleh pemerintah nasional Kepada pemerintah provinsi Demikian juga pemerintah provinsi Melakukan korbin was tadi itu Kepada kabupaten kota yang ada di wilayahnya Nah apakah ini efektif? Tidak ternyata Nah ini yang harus diperbaiki Ini yang harus ditingkatkan menurut saya Dan menurut saya memang pengawasan yang kurang hadir Pengawasan Tidak mungkin ada kebijakan otonomi daerah Seperti dilempar begitu saja Jadi ada pendampingan pengawalan yang serius Sehingga daerah-daerah ini tidak jalan masing-masing Tapi masihkah hirarkis itu berjalan Antara pusat, provinsi, kabupaten, kota sekarang ini? Itu sifatnya birokrasi seperti itu Tapi bukan berarti mengebiri gitu ya Atau tidak memiliki keleluasaan Keleluasaan sudah diberikan luar biasa Kan banyak yang curhat Bu Bibi Bahwa Gubernur merasa diacuhkan oleh Bupati Wali Kota Merasa dilangkahi Ada rapat, nggak pernah datang Beda kalau Pak Islanur kan memang wilayahnya Dan beliau juga prestasinya oke lah gitu kan Sebelum dikasih kesempatan bicara gitu Itu karena dampak Undang-Undang 22 tahun 1999 Yang seolah-olah memotong hirarki provinsi Seolah-olah dari pemerintah nasional langsung turun ke kabupaten kota Nah ini hubungannya putus-putus Seolah-olah hanya sebagai perantara Padahal tidak seperti itu Ternyata setelah ini dipraktekkan Undang-Undang 22 tahun 1999 Sampai tahun 2004 ya Ini yang kelihatannya justru membuat kurang efektifnya kinerja dari pemda-pemda Karena memang kurang ada korbin was tadi Contoh pemekaran daerah liar Contoh lagi adalah peraturan-peraturan daerah yang bermasalah Itu ribuan Karena apa? Karena provinsi diletakkan tidak jelas dalam hal ini Jenis kelaminnya kurang jelas Dianggap satu sisi dia sebagai wakil pemerintah nasional Satu sisi lagi dia juga semi-autonomous gitu ya Apa yang harus dilakukan kalau dia tidak dibantu dengan supporting staff Ini yang harus jawab Pak Isra Nur ini Bukan sebagai bupati ikutai timur ya Tapi anggotanya kan ini kepala daerah juga nih Pak Isra bagaimana Anda mensikapi soal ini? Ya begini Jadi kalau saya melihat Memang Payung Undang-Undang Utunumi Daerah itu 32 tahun 2004 Memang belum lengkap Dan belum dapat dijadikan Sebahagian besar Untuk melakukan kegiatan-kegiatan Nah adalah sebuah kepantesan Kalau selama 10 tahun Dilakukanlah perbaikan dan Divisi Sehingga Undang-Undang 32 itu Divisi menjadi 3 undang-undang Undang-Undang Desa sudah selesai Undang-Undang Pemerintahan sekarang nih Sudah hampir diketok terakhir Kemudian Undang-Undang Pemilu Kada Nah kalau dikatakan bahwa Ada kekurangan-kekurangan Seperti misalnya tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Terkait misalnya Ketidaktaatan Ada persoalan-persoalan Ketidakhadiran rapat-rapat di Gubernur Secara pribadi maksudnya ya Secara pribadi datang Rapat misalnya Dia tidak hadir Mungkin saja Pengamatan selama ini Saya melihat bahwa Fungsi daripada Bupati itu kan Terikat Atau tidak terikat dengan Pribadinya Kan kalau dia misalnya Dia tidak hadir Mungkin ada kegiatan lain yang juga Mungkin rasa penting Apakah dia rapat-rapat di daerahnya Sehingga dia wakilkan Tapi ada rapat-rapat koordinasi Pak Antara Gubernur dengan Bupati Kepala Daerah Ada Yang sifat yang rutin dilakukan Ada Ada kan setiap kali Ada diundang itu Tapi kan Tidak semua yang bisa hadir Banyak halangan-halangan Yang juga secara terjadwal Dia tidak bisa hadir Tapi banyak Pak Isran Yang tidak datang itu Mungkin kebetulan karena beda partai Kalau sampai saat sekarang Tidak ada bukti Bahwa dia didatang Karena Gubernurnya partai lain Bupati Wali Kota Saya kira Kalau itu saya kira terlalu Apa ya Dikaitkan persoalan itu Enggak lah Pasti enggak lah Jadi persoalan Bagaimana kita menata Daripada pemerintahan daerah ini Yang sudah kita sepakati Bahwa dengan diperjuangkan Bahwa hak-hak demokrasi rakyat Bahwa penyelenggaraan Bertujuan adalah Untuk mendekatkan pelayanan Kepada masyarakat Ini sudah benar Negara kita terlalu luas Tidak mungkin Pemerintah pusat Bisa melaksanakan Semua kegiatannya Maka diserahkanlah Ke daerah Disentralisasi Dalam Payung NKRI itu Jadi persoalan-persoalan Kita mengalami Masih ada kekurangan Payung hukum Itu merupakan Hal yang biasa Proses ya Proses Yang tidak bisa dirubah Itu hanya kitab suci Kalau yang namanya Undang-undang dasar Kita sudah 4 kali Amandemen Apalagi cuma undang-undang Kan begitu Saya kira lah Kita menghadapi hal-hal Seperti ini Menurut saya Kita Harus legowo Kita harus terbuka Jangan menyesali Persoalan-persoalan Sudah gitu loh Kita perbaikilah Ini menarik Pak Islam Bicara kalau kitab suci Tidak bisa dirubah Tapi di Indonesia Kitab suci Tidak bisa dirubah Tapi proses pengadaannya Bisa diproyekin Nah itu soal lain Maksud saya Isi daripada Kitab suci itu Kalau bagaimana membangun Soal isi atau konten Regulasi yang kita bahas Tapi Pak Saud Saya akan berikan kesempatan Di segmen kedua Pak ya Karena sepertinya Bapak yang harus Lebih bertanggung jawab Soal kita diskusikan kali ini Kita segera kembali Saat lagi Pemirsa tetap bersama kami